50 calon tenaga terampil perusahaan konstruksi mengikuti kegiatan pelatihan terampil jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Sekadau pada Rabu siang di Aula SMK Amalia. Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 4 Desember 2019 yang difokuskan untuk Kepala Pengawas Jalan dan Jembatan atau TS-046 serta memberikan sertifikat bertujuan untuk melatih tenaga kerja yang profesional. Kasih Jakon Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Francisco Guardianus SSIMSI mengatakan tujuan kegiatan ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia tenaga terampil Kabupaten Sekadau khususnya di bidang konstruksi yang selama ini memang sesuai dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat dan Bupaten Sekadau bahwa pekerja konstruksi tersebut wajib memiliki sertifikat keterampilan. Selama ini yang berhak memberikan sertifikasi tersebut adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi atau LPJK. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Chris Santus, TV Wonton Jangan mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!